What's up school fans? Welcome back to Time Out! Tapi apakah The New Look Warriors ini sudah cukup untuk bawa mereka balik ke bapak playoff? Gue akan kasih tau pendapat gue dan juga prediksi gue di kelas timer hari ini. Dan setelah itu, lama-lama kasian juga sih gue sama Lakers. Dalam seminggu dua kali ditolak dan juga di PHP sama free agent guys. Aduh, kenapa ya? Pada gak ada yang mau kesana ya? Jadi gue akan bahas juga tentang tough week dari Los Angeles Lakers. Dan terakhir, man, Justin Brownlee y'all. Justin Brownlee sama Filipina, impressive banget bermain di Olympic Qualifiers. Mereka kalau menang dua kali lagi, bisa lolos ke Olimpiade guys. Jadi itu juga wajib sih untuk kita bahas di kelas timeout hari ini. Jadi itulah topik-topiknya sih guys. Tapi sebelum kita mulai kelas hari ini guys, jangan lupa untuk support channel ini. Dengan membeli kos kaki timeout, geng, di Tokopedia. Linknya akan gue taruh di bawah. Gue sering banget pakai kos kaki ini kalau lagi ngeliput. Ataupun juga lagi main basket sama members gue. Ini kos kaki nyaman banget sih guys. Dan juga cocok banget untuk dipakai sehari-hari. Jadi pastikan kalian support channel ini dengan beli kos kaki timeout, geng, di Tokopedia setelah nonton kelas hari ini. So once again, thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jawaban untuk komen, and please nonton kelas timeout ini secara full. Itu akan sangat membantu sekali. And thank you guys for watching. And now let's have some fun and let's start our class. Kita akan mulai dengan video latihan dari Lonzo Ball. Lonzo Ball is back in the lab. Excited sih untuk melihat return dari Lonzo Ball. Hopefully this upcoming season bersama Chicago Bulls. Kangen juga gue nonton Lonzo Ball. Hope he can stay healthy though after this. Gue tapi udah seneng banget sih ngeliat dia bisa gerak lagi seperti dulu nih. Walaupun masih individual workout aja. But so happy though, lihat dia udah bisa, you know, smile and play basketball again. Jadi gue harapkan next season ini dia akan clear sih untuk bisa bermain bersama Chicago Bulls. Chicago Bulls should be fun. Kalau ada Lonzo, Josh Giddy, Kobe White, Eyo Dalsunmu. Itu guard-nya sih deep banget dan juga muda-muda semua sih. Gue sengaja ya gak masukin nama Zach Levine atau Demar DeRozan. Gue agak ragu sih mereka masih akan pake jersey Bulls next season ini. Tapi once again, hopefully Lonzo will get better than we'll play this upcoming season for the Bulls. So all the best untuk Lonzo Ball. And team USA, kemarin ini baru aja rilis jerseynya mereka untuk Olympics. Olympics udah tinggal sebulan lagi sih. Gak akan berasa sih. Mas Ninta tiba-tiba udah mulai aja. Tapi Nike comes out with a very simple jersey untuk team USA. Looks very clean though. Sedikit fituristik ya menurut gue untuk font-nya dan juga numbers-nya. Walaupun simple, tapi gue tetap suka sih desainnya. Lumayan kaget kayaknya gak ada warna biru ya. Atau mungkin belum di foto mungkin. Untuk warna birunya. Ini baru kemarin KD pake putih, AJ Wilson pake warna merah. Tapi that red jersey though. Oh my God. I love the details di red jersey. Itu kayak ada corak kayak gitu ya di jerseynya itu. And I really like that one sih. Tapi kayaknya wajib nih. Untuk beli jersey team USA, mungkin pake namanya Steph Curry atau LeBron James. Karena ini akan menjadi Olympics terakhirnya. Mereka semoga bisa emas ya tim USA tahun ini ya. Kayaknya seru sih gue ketemu Perancis. Kayaknya apa-apa sih. Semoga final idamannya terjadi ya. Tapi gue akan bingung sih kalau ada Sabrina Ionescu. Itu juga bakal keren juga sih jersinya sih. Tapi gue paling suka sama yang merah. Let me know in the comment section kalian lebih suka yang putih atau yang merah. Atau mungkin kalian gak suka dengan desainnya. Let me know ya guys in the comment section. And now let's talk about the Lakers. What a tough week though for the Lakers. Dan juga mungkin Rob Pelinka. Minggu ini mereka memberikan kontrak 7,9 juta USD untuk 4 tahun for Brownie James. Tapi kabarnya kalau gue baca, Brownie ini akan lebih banyak spend time nanti next season ini di NBA G League untuk develop his game. Gue gak tau sih dia akan bermain sama Lakers seberapa cepat sih. Gue paling penasaran karena gue pengen lihat dah. Love right from Brownie to LeBron. It's gonna be fun. Tapi kayaknya opening night sih. Gue opening night kayaknya Brownie akan ditaruh di squadnya Lakers lah ya. Biar hype-nya dapet aja. Sekarang iklan summer. Kayaknya iklannya-iklannya Brownie aja. Jadi mukanya gokil. Bener-bener marketing tuh udah max lah ini si Brownie James ya. Lalu LeBron James juga kemarin. Baru aja sign a 2-year max contract with the Lakers. Itu sebesar 104 juta USD. Kelihatan ini LeBron kalau gue gak salah dia signnya 1 plus 1. Yang artinya adalah tahun keduanya merupakan player's option. Jadi bisa aja dia gak ambil. Tapi kelihatannya kalau gue lihat kenapa LeBron ngambil 1 plus 1 gak ngambil 4 tahun atau 3 tahun. Kayaknya dia itu belum bisa commit. Kayaknya dia mau lihat badannya dia kondisinya seperti apa. Kita harus ingat LeBron this year gonna be 40. Akan 40 tahun guys. And you know it's gonna be tough on him. Apalagi kita tahu NBA 82 game. With all the traveling. Nyampe di kota-kota mungkin jam 3 pagi, jam 4 pagi. It will take a toll on your body sih. Gak bisa bohong lah. Lo mau umur 28, 29 tuh pasti akan berasa juga capeknya. Jadi gue lihat kayak LeBron. Just take it season by season aja sih. Untuk apakah dia akan lanjut di NBA atau tidak. Apalagi tahun ini kan. Ya boleh dibilang. Mimpinya dia udah tercapai lah ya. Satu tim dengan Brownie. Dia akan main bareng dengan anaknya. Dia juga udah jadi champion juga. Jadi gue ngerasa kayaknya ini kontrak terakhirnya LeBron sih. I think this is gonna be his last contract. Jadi gue gak akan kaget. Mungkin setelah 2 tahun ini. After that I think LeBron gonna hang it up sih. Jadi 2 season ini kalau lu suka LeBron. Lu cinta sama LeBron. Better watch all the Laker games sih. Karena ya ini saat-saatnya momen-momen terakhirlah. Kita ngeliat LeBron di NBA sih menurut gue. Apalagi keliatannya dia tertarik banget. Untuk jadi owner team NBA. LeBron sempat mention. Kalau ada expansion team di Las Vegas. Dia kayaknya pengen banget jadi bagian dari ownershipnya team tersebut. Jadi I think that expansion team mungkin akan available in 1 or 2 year. Dan I think kalau udah jadi owner. I think LeBron is done playing sih. Jadi LeBron sama Lakers diuji banget sih. Tapi minggu ini kita tau LeBron is willing to take a pay cut sebenernya. For a couple players including Klay Thompson. LeBron udah telepon loh. Udah teleponen sama Klay Thompson. Tapi ternyata Klay lebih memilih untuk ke Dallas Marvix. Yang memang kalau menurut gue punya chance lebih besar untuk balik ke NBA final next season ini. Jadi itu masih masuk akal lah. Dan setelah itu Thorin Prince dong CLBK loh sama Darvin Ham loh. Bener-bener anak emas sih ini. Bener-bener anak emas sih Darvin Ham sih. Sampai dibawa ke Milwaukee anjir. Gila sih. Gue sampai ketawa banget pas baca beritanya. Notifikasinya kalau Thorin Prince akan gabung dengan Darvin Ham lagi. Dan juga Doug Rivers di Milwaukee Bucks. Kemainnya giliran pemain yang mereka udah ingcer lama banget men. Beberapa tahun terakhir ini lu udah tau lah. Buddy Hilt and Lakers itu udah selalu ada di berita. Ada di rumor. Kalau nggak salah juga pernah ada satu foto di mana Buddy Hilt lagi ngobrol sama Jeannie Buss. Jadi gue main juga udah lumayan yakin kayak oke. Mungkin Buddy Hilt gonna go to the Lakers lah gitu. Maksud gue Lakers butuh banget shooter gitu. Tapi Buddy Hilt ditelepon malem-malem katanya sama Steve Kerr guys. Sebelum tidur kemarin ini. Sebelum dia main sama Bahamas. Jadi langsung dia katanya lebih memilih Golden State Warriors setelah ditelepon sama Steve Kerr. Daripada Los Angeles Lakers. Alesannya. Alesannya katanya Buddy Hilt mau menang guys. Mau menang. Tapi kalau dipikir-pikir. Chancenya Warriors sama Lakers untuk menang. Kalau menurut gue Lakers lagi punya chance menang sih. Walaupun pelatihnya gue tau. Pelatihnya Ruki J.J. Reddick. Tapi di Lakers itu tetap ada LeBron James. Ada tetap Anthony Davis. Ada Austin Reeves guys. Jadi. Kalau lo berbanding tiga pemain itu dengan kayak. Lo ngomongin Steve Kerr dan Draymond Green. Obviously menurut gue chance menangnya Lakers lebih besar sih. Daripada gue harus say Warriors sih. Jadi. Gue I feel bad though. I feel really bad for the Lakers. Kayak gak ada yang pengen aja. Join mereka di offseason. Gue gak tau sekarang kondisinya Demar DeRozan. Apakah Demar tertarik untuk ke Lakers atau tidak. Gue. I have no updates right now. Tapi. Kayaknya Lakers perlu focus on getting Jeremy Grant. Ataupun juga Cam Johnson sih menurut gue. Kayaknya Cam Johnson. Itu bisa sih masuk Lakers. I think he will fit in really well. I think you need. I think the Lakers need a player like Cam Johnson sih. Yang tinggi. Stretch for. Bisa nembak 3 point. I think that's what the Lakers need. I think. Kalau mereka bisa dapetin Cam Johnson. I think that will be a great signing sih menurut gue. Tapi. Gue gak tau sih apakah pemain-pemain ini pada takut main untuk LeBron. Karena pressure-nya tinggi banget untuk main di LA. Dan juga untuk LeBron. Atau mereka cuma takut. Karena Lakers mungkin kebanyakan drama. Dan juga kebanyakan sinetron lagi. Next season ini. Jadi. Penasaran sih. Kira-kira apakah Lakers bisa atau tidak. Untuk at least sign one. Or two free agents this upcoming season. Untuk bisa bantuin LeBron dan ADC. At least shooter sih. At least one shooter lah. Itu adalah. Penasaran gue. Selama off season ini. And go say worst fans. Let's welcome to Splash Body Era guys. Worse cepat juga sih menurut gue. Mendapatkan penggantinya Klay Thompson. Dan juga pendamping barunya Steph Curry. Kabarnya Buddy Hilt. Akan bergabung dengan Warriors. Lewat sign and trade deal. According to Shams. Ini Warriors akan mengirim. Second round pick. Tahun 2031. Yang mereka baru dapatkan dari Dallas ini. Ke Philadelphia 76ers. Itu pick cuma bertahan. Beberapa hari aja. Kayaknya di Warriors. You lost a brother. But you gain a body. Yeah. Dan Steph kayaknya. Emang maunya. Partner nembaknya ini. Dan juga partnernya di lapangan. Itu cuma boleh. Dari Bahamas aja guys. Jadi hilang satu Bahamians. Datanglah Bahamians yang baru ya. Untuk Goal to Stay Warriors. I think Mike Donlevy is doing an amazing job so far. Menurut gue dengan datangnya Buddy Hilt. Kyle Anderson juga ketika datang. Dan juga of course. Di Anthony Melton. Anggep aja. Klay dituker sama tiga pemain guys. Why not right. Gila banget sih. Melton. Dan walaupun akan digunakan buat defense. Tapi menurut gue. Dia kayaknya bisa fit in really well. Dengan Steph Curry. Jadi Steph nembak 3 point aja lah. Nanti si Anthony Melton di starting line up. Menurut gue Anthony Melton akan jadi starter nantinya. Menurut gue dia bisa fokus. Dia kan lumayan kuat tuh. Dia juga bisa jaga shooting guard lawan. Wing player lawan. Dan dia gak butuh bola. Dia gak butuh bola. Dia bisa catch and shoot aja 3 point. Karena last season itu. Dia 36% dari 3 point. Dan juga 11,1 average-nya. 11,1 point per game sih. Untuk Philly. So not bad. That's not a bad pick up at all. Sedangkan Kyle Anderson. Dia juga bisa membantu banget sih. With defense. With playmaking. With size. Kalau ngakala dia 6'9' nih. Si Kyle Anderson ini. At his size. Dia adalah one of the best passer. One of the best passer. In the game. Jadi dia bisa kayak create for Steph. Or for body healed. Dia adalah very smart player. Menurut gue juga sih. Kalau mau kalau ngakala dia waktu kecil. Kayaknya dia ngefans sama Warriors juga sih. Dia kemarin sempet ngepost di Instagramnya. Dia pakai jersey-nya Goalsy Warriors waktu lagi kecil. Boleh dibilang. Perimeter defense-nya Warriors. Itu better now. Than last week. Menurut gue. Jadi sekarang ini. Menurut gue kekurangannya Goalsy. Cuma satu aja sih. Big man. Big man. Walaupun ada Trish Jackson Davis. Dan juga Kevin Looney. Tapi I think they just need one more. One more solid guy man. As a big man. Yang roleplay-roleplay aja. Gak apa-apa lah. Mungkin Marquise Bolden. Itulah harapan kita semua ya. Karena. Menurut gue. Kayaknya Draymond Green gak bisa main jadi center sih. I think Draymond harus main di posisi 4. Atau mungkin posisi 3 ya. Karena. Kecil banget lah. Kok dia main di 5 menurut gue. But. So far. Everything looks good. Untuk Goalsy Warriors. McDonnelly. Doing a hell of a job. Dia dapet pemain. Tanpa harus lepas. Moses Moody. Ataupun juga Jonathan Kuminga. I think. Tiga pemain sih. Moody. Kuminga. TJD. Itu tiga-tiganya. Next season harus dapet. Menit yang banyak sih. Demi development yang mereka. Menurut gue sih. I think. They're ready though. I think they're ready to contribute. Apalagi Kuminga sih. Kuminga. Harus bisa at least 18 points per game sih. Next season for the Warriors. Now let's talk about Buddy Hilt. Di 5 tahun terakhir. Mungkin sampai tahun 2017 kali. Dari sampai tahun 2017 itu. Staff dan Buddy Hilt adalah pecetak 3 points. Paling banyak di NBA. So actually you have the two best shooters on the team right now. Jadi we're still gonna see a lot of 3 point shots from the Golden State Warriors. Jadi gue melihat ini a great pick up sih. This is a great pick up. I think Buddy Hilt akan fit in really well dengan culture-nya. Dengan sistem-nya di Golden State Warriors. Cuma memang concern-nya adalah defense. Dan juga concern-nya adalah. Dia decision-making-nya biasanya kurang bagus. Apalagi saat lagi clutch time. Tapi. Selain itu. Menurut gue. Staff pastinya happy banget sih. Bisa dapet seorang Buddy Hilt. Tapi menurut gue Buddy Hilt gak usah start sih. I think Buddy Hilt harus dari second unit. I think he will provide a lot of offense. From the second unit. Biarkanlah di Anthony Melton yang start sih. I don't know if Brandon Podzimsky akan start atau enggak juga sih. Karena menurut gue Brandon Podzimsky main sama Buddy Hilt juga bakal asik sih. Off the bench. Karena. Yeah. Di first unit-nya juga masih ada Andrew Wiggins kan. Yang bisa nyetak poin juga. Yeah. I think Buddy Hilt cocok banget. Untuk bermain bersama second unit-nya. Bersama Jonathan Kuminga juga maybe. So. Actually. For this ini. Squad-nya. Better. I think they are getting better right now. Walaupun hilangkan Clay Thompson. But. I think it's fine. I think it's fine. Kalau kalian nanya gue. Apakah squad-nya ini udah cukup. Untuk masuk ke Bob 12 lagi next season. Kalau menurut gue di Washington Conference. Oh my God. Everybody is getting better bro. Kita harus inget. Harus realistis. Minnesota getting better. Memphis bro. Dengan Zach Eady. Dan juga mungkin Jah will be healthy next season. Who else ya? Who else I missing? Clippers gue juga walaupun kayak gitu. Menurut gue masih underdog juga. Phoenix Suns. I don't know how Phoenix Suns gonna be doing next season. Tapi menurut gue. Everybody in the West are getting better. So if you ask me. Apakah team ini cukup untuk compete for a playoff spot. Cukup banget. Cukup banget. Kalau lo liat dari depth chart-nya. Cukup banget. Tapi. Apakah mereka bisa masuk playoff atau tidak. Gue rasa sih mereka akan ada di posisi play-in sih. I think Warriors saat ini ada di posisi play-in. Jadi. Ya mereka harus hantem-hantem-hantem aja sih. Kayak last season sama Sacramento juga. Sacramento kalau bisa dapet Zach Levine. That's gonna be scary too. Jadi. Wild-wild West sih. Wild-wild West next season. So. Gue cuma bisa bilang kayaknya Warriors play-in tournament sih. Play-in tournament. They will have a chance to go to the club. But. Posisi 8-10 sih. Dengan squad sekarang. Ini. Tapi gue pengen tau sih pendapat kalian. Daph Nation. Gimana about the new look of the Warriors. Let me know in the comment section. Apakah kalian percaya tim ini bisa masuk ke playoff. Let me know. Gue pengen denger sih pendapat kalian semua. Dan sekarang saatnya kita membahas tentang Olympic Qualifiers. Gue coba pengen bahas tentang Filipina sih. Yang mainnya gokil banget guys. Jadi kemarin malam itu mereka kalah tipis dari Georgia. 96-98. Tapi yang paling ngakak sih ending ya. Dimana si Goga Bitace itu mencoba untuk bunuh diri guys. Nge-point dirinya sendiri untuk overtime. Tapi gak masuk ya. Jadi kemarin itu dia lakukan karena Georgia butuh menang 19 poin. Ataupun lebih. Untuk mereka bisa lolos ke semifinal. Jadi karena mereka gagal kemarin ini. Filipina lah yang akan lolos ke semifinal. Untuk menghadapi Brazil besok malam ini. Filipina 2 menang dari Olympics. Gila ya. Berat sih emang langkahnya untuk bisa lolos ke Olympics. Tapi gak ada yang gak mungkin guys. Siapa tau besok bisa ngalahin Brazil. We don't know. Karena di game pertamanya gue jujur shock sih. Gue gak nyangka mereka bisa ngalahin Latvia. Main di Riga. Di home courtnya Latvia itu. Main sampai Luka Bianchi awal-awal bingung-bingung. Si Filipina nembak masuk semua guys. Bener-bener gila banget lah. Itu awal-awal game main ini. On fire banget. Dan itu kenapa mereka bisa menang. 89-80 di game pertamanya mereka. Coach Tim Coonsi. The GOAT man. For the Philippines bro. Dia tahun lalu bawa Filipina juara ASEAN Games. Pertama kalinya. Setelah 61 tahun. Dan kemarin itu waktu lawan Latvia. Mereka menang. Itu pertama kalinya mereka bisa mengalahkan tim Eropa. Di pertandingan resmi FIBA. Setelah 64 tahun. Triangle offense masih mematikan guys. Di tahun 2024. Dia bener-bener offense-nya triangle semua sih. Kalau lo liat di X lo bisa. Apalagi main di Discord lah. Main dibagi di Discord sama Kelly. Breakdown triangle offense-nya Filipina lawan Latvia itu. Semuanya triangle guys. Segoekil sih. And of course Tim Coons juga merupakan. The master of adjustment. Kemarin itu waktu lagi lawan si Georgia. Mereka sempat ketinggalin 20 poin dulu. 40-20 kok gak salah skornya. Terus langsung ganti zone defense. Dua-tiga guys. Langsung ngejar dong. Abis itu gila banget ya. Kepikirannya aja lo. So. Maini tim Coons. Main zone 2-3. Itu. They call it the PBA. Emergency zone. Katanya gak pernah dilatih. Jadi pake insting aja guys. Gokil sih. Gue ngelihat pencapaiannya Filipina. Bisa main sebagus ini di Olympic Qualifiers. Itu gue bener-bener pengen banget sih. Timnas kita bisa kayak gitu men. Kapan timnas kita bisa compete. Untuk lolos ke Olimpiada. Dan juga ngalahin tim Eropa guys. Gak tau sih itu kapan terjadi sih. Tapi kayaknya gak. In my lifetime sih guys. Ini kenapa menurut gue kita juga harus rekrut. Pelatih dengan high caliber. Dan juga experience yang luar biasa di FIBA sih. Jadi harapannya kita bisa at least compete lah ya. Semoga hasil Filipina ini membuat manajemen timnas. Dan juga mungkin perbalasi kayak. Uh. Kayaknya kita harus bisa ngejar sih. Semoga ada motivasi seperti itu sih. Ngeliat Filipina yang bener-bener menurut gue. Sukses banget di beberapa tahun terakhir ini sih. And Justin Brownlee guys. Di luar nalar mainnya guys. Di dua game ini. Gila. Lawan-lawan pemain yang level NBA loh. Gila banget. Dia bisa produce 26 poin lawan Latvia. Dan juga 28 poin lawan Georgia. Langsung beda mode sih. Kalau nama digilas sih. Jangan seberubah bener-bener kata Kaisoro. Jadi Michael Jordan-nya Filipina. Tapi. Memang orang Filipina tuh cinta banget sih. Sama Justin Brownlee. Mereka pun juga sebut dia national hero. Tapi menurut gue itu dia layak banget. Dan juga pantas banget untuk disebut itu. Karena. Dia sebenarnya gave his all man. For the Philippines. Dia main kalau gak salah 76 menit di dua game ini man. Apalagi dia baru selesai main sama PJ. Masih main sama PJ actually. Tapi dia tetap bisa. Kasih semuanya segalanya untuk Philippines man. Gokil sih gue. Itu kenapa gue respect banget. Dengan Justin Brownlee. Lagi kabarnya dia akan balik ke PJ sih guys. Nanti setelah selesai ini. Untuk bermain di IBL Playoff. Gue masih gak ngerti sih tapi. Pemain yang sejago JBA gak bisa lolos ke NBA man. Gokil sih. Karena. Dale on Latvia. Itu yang jaga dia. Rodian Kurch. Bekas pemain Brooklyn Nest. Lalu kalau gak salah juga sempat ke switch ke Davis Bertans. Lalu ada satu lagi. Aduh. Yang. Oh yang pirang tuh. Yang pirang. Yang sempat main di Summer League nya Orlando Magic. Kalau gak salah. Itu ternyata-ternyata ditembak-tembakin. Main di kuartal 4 sama JB bro. Gila sih. JB beneran gak ada obat sih. Padahal umurnya dia 36 tahun guys. Udah 36 tahun. But. He's still producing in a very high level. Menurut gue. He's just a true professional sih. Dan gue juga suka banget sama Dwight Ramos. His game just so smooth. Jago banget scoringnya menurut gue. And he's very consistent sih menurut gue. Untuk Gilas. Kemain pas lagi lawan Georgia. Dwight itu 16 points. 5 rebound. Dan juga 4 assist. Gue harapannya sih kita punya pemain lokal. Yang setinggi Dwight. Lalu bisa se-level itu juga sih. Itu penting banget sih. Pemain wing yang kuat banget menurut gue. Untuk defense dan juga offense itu. Very important. Hopefully one day kita punya pemain wing. Yang sejago dia sih. Dan juga setinggi Dwight. Setinggi. Mau bilangnya Dwight Ramos lagi. Setinggi Dwight Ramos ini sih. Kemarin Kai Soto sayangnya. Pas lagi lawan Georgia itu. Dia mengalami cedera rips. Dia sampai ketiban sama Goga Bitace. Tapi. Sebelum itu padahal si Kai waktu lawan Latvia. Juga jago banget sih. Lawan Latvia. He was cooking. Bisa 3 point. Inside outside. Bisa passing-passing ke temennya. Gue bisa ngeliat developmentnya Kai Soto sih. Setelah dia bermain di B-League kemarin ini. Tapi sekarang ini statusnya belum tau nih. Apakah dia bisa main atau tidak. Melawan Brazil. Kemudian ini. Setelah dia cedera. Itu langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi. Ya itulah sedikit update gue dari Olympic Qualifier. Semoga bisa upset Brazil sih. Biar seru aja gitu guys. Olympic Qualifier-nya. Dan juga. Cepat tau bisa lawas ke Olimpia. Ada Filipina gue. Right now I'm a supporter sih. Gue support ini lah untuk Filipina. Di Olympic Qualifier. I think it's gonna be a tight game sama si lawan Brazil. Walaupun berat ada Bruno Caboclo. Ada Marcelo. Wah kayaknya pemain Brazil juga lumayan komplit lah. Tim yang FIBA World Cup kemarin ini. But I think it's gonna be really fun. Hopefully JB gonna drop 40 points tomorrow night. So. Ya Olympic Qualifier lumayan seru sih. Ada Slovenia. Ada Greece. Biasanya Slovenia lawan Greece. Semifinalnya Slovenia lawan Greece sih. Ya. I don't know who's gonna win. John is against Lucas. Jadi ya. Itu aja sih untuk timeoutnya Jumat malam ini. Semoga kalian masih punya waktu. Sebelum kalian party di SCB day malam ini. Sebelum kalian party semua di Sanopari. Semoga masih ada sempet waktu untuk tonton timeout. Jadi guys. Once again. Just wanna say thank you for watching timeout tonight. Pastikan kalian kasih like. Pastikan kalian komen. Nanti kalau ada berita NBA lagi yang menarik lainnya. Pastinya kita akan bikin timeout lagi. So once again. Thank you so much guys for watching. Enjoy your weekend. Besok kita ada liputan Dewalan SM. Ditunggu aja sih. Talk-nya dari Dewalan SM. And once again. Thank you so much guys for watching. I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Bye bye. Terima kasih telah menonton